Kalau kita sebagai generasi muda Yang dimana kita juga mempunyai jiwa kemanusiaan Terutama kita sebagai generasi penerus bangsa Kita harus wajib untuk bisa menelah lagi gitu loh mbak Lebih bisa lagi Gimana caranya mengdedikasikan diri untuk bangsa dan negara Hai sahabat PMI semuanya Jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo Janggungan penting bareng PMI Untuk teman-teman semua yang nonton video ini Atau mungkin video lain dari channel youtube PMI Kota Surakarta Dan ada iklannya tolong jangan di skip Karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita Yang ada di Gria PMI Solo Nah ini episode Jabri kayak comeback gitu ya Setelah sekian lama kita gak ada podcast Makanya kita menghadirkan Daun Muda Biar semangat Ketawa dong Kan aku baru ngelucu gitu loh Kalian harus ketawa Oke jadi ini ada teman-teman dari PMR Wira Dan juga itu ya yang ada senepang yang gini Itu kayaknya dia Duta Itu ya Duta Duta Mbak Duta Duta selalu sepon Ada Willy dari PMR SMA 1 Dan Hanin selaku koordinator for peace Itu harus disebutkan Karena dia mintanya gitu Mbak nanti tolong disebutkan ya Oke Tapi kita mau bahas Saya dikasih tema Wah dikasih tema Muda itu bonus jadi relawan PMR harus Berarti hukumnya wajib ya Wajib Kenapa wajib? Betul Karena kalau orang muda ya Mbak Kalau kita sebagai generasi muda Yang dimana kita juga mempunyai jiwa kemanusiaan Terutama kita sebagai generasi penerus bangsa ya Kita harus wajib untuk bisa menelah lagi gitu loh Mbak Lebih bisa lagi Gimana caranya mengdedikasikan diri untuk bangsa dan negara Jadi biar Jadi pemuda yang bermanfaat gitu ya Betul Daripada lundang-lundang gak jelas ya kan Ini kan baru rame tuh Katanya Genji gak bisa apa-apa Tapi dengan gue jadi relawan Siapa tau bisa membuktikan Bahwa nih Genji gue juga bisa gitu kan Siap Langsung buat tren nanti Mbak Ya buat tren Nanti capcut Mbak Kan Yura katanya Genji gak bisa apa-apa gitu Ini Genji bisa ngangkat kapal gitu kan Kan baru tren video gitu ya Nah terus teman-teman berdua ini kan menjadi bagian dari Palang Merah Indonesia Khususnya di kota Surakarta atau Jawa Tengah sendiri ya Nah itu implementasi tugasnya seperti apa Dan tanggung jawabnya itu seperti apa Baik kalau menurut saya dari PMR Palang Merah Indonesia Terutama di Palang Merah Remaja Itu tuh mungkin tugas-tugasnya tuh akan kita lebih kepada Membantu menjadi relawan dalam skala terkecil dulu Mbak Jadinya bagaimana caranya kita dari Palang Merah Remaja ini Para-para remaja Juga kita mau mendidikaskan diri untuk Bagaimana caranya kita menolong atau menjadi relawan Bagi skala-skala kecil Yaitu sekolah-sekolah kita sendiri dulu Mbak Oke contohnya apa hal kecil yang sudah kalian lakukan di sekolah kalian Baik Mbak Jadi kan mungkin kita kan juga pasti tau kan Pas upacara-upacara juga pasti kan banyak banget nih Yang nantinya tumbang dan nantinya belum sarapan Tumbang gak tuh Terpangin Dan nantinya itu tugas kami sebagai relawan dari Palang Merah Remaja Untuk bisa menolong dalam skala terkecil dari itu Menunjukkan bahwa kita nih relawan nih Mbak Relawan di skala terkecil dan menjadi bagian dari Palang Merah Indonesia Luar biasa Berarti ini Palang Merah Indonesia sudah mengepekan sayapnya Wah siap dong Mbak Bukan kepak sayap yang lain Aduh Tadi ditit ya Mbak Pandin Bu Oke berarti implementasinya sendiri sudah sangat mencerminkan Salah satu tugas dari Palang Merah Indonesia sendiri ya Berasa-berasa keren gitu Wah siap dong Mbak Gua siap ninu-ninut gitu Ya itu ada yang tumbang kita langsung niu-niu Gitu kan Kita soalnya kita juga punya Mbak Kayak visi misi Kita juga ada juga teribakti Kalau di Palang Merah Remaja Apa tuh Banyak Mbak Teribakti kan ada tiga Kan tiga nih gak banyak Yang pertama itu Yang pertama itu Tadi Ibaratnya yang pertama itu Kita gimana caranya melirikan diri Terutama Seperti contoh ya Mbak Kalau di relasi kami Di Fortis Kota Surakarta Juga mempunyai relasi luas Seperti contoh Kemarin pada saat National Youth Empowerment kan Mbak Kita juga Ibaratnya Gimana caranya Kita juga bisa membentuk relasi yang luas Seperti contoh Kemarin kita kontak-kontakan Dengan Kabupaten Timika Lalu mungkin yang dari Timika Bisa lihat di Jabri Pemiso Timika Dari Pamua loh Mbak Kamu sudah mengembangan sayap sampai Papua ya Luar biasa sekali Oh gitu Salah satu wujud Implementasi dari Tribakti tadi ya Betul Tribakti ya sebutannya Iya Tribakti Oke Relasi itu berarti Kamu jago Enggak cewek dong Aduh Ini bener ya Mbak PFR mengantarkan judul juga sih Enggak ini Mbak Wilih jangan-jangan Ini mah Mbak Jangan diragukan Mbak Kayaknya sepak terjangnya Udah luar biasa ya Wilih ya Dalam menjari relasi ya Malah udah mengepak-ngepakkan sendiri Oke gitu Berarti ternyata Jadi PFR tuh gak sekedar join aja Jadi relawan Namun ada Tugas-tugas Atau hal-hal yang harus dilaksanakan Sesuai dengan prinsipnya gitu ya Oke luar biasa Tapi kalau ngobrol soal Remaja nih Jadi remaja Apalagi baru rame Di platform manapun Apalagi terutama TikTok Atau Instagram Itu baru rame Remaja itu gampang Kena mental Waduh Itu ngeri sih Mbak Gitu kan Apalagi di Tahun 2024 Ini kan rame banget tuh Kayak Apa dikit Eh Mena mental Gitu kan Apa dikit Kayaknya ada gangguan mental Gitu kan Sampai Bener Sampai ada Self-diagnose Padahal self-diagnose itu kan Bahaya banget Nah Gimana nih Peran PMR Dalam menyikapi Fenomena-fenomena Terkait Kecenderungan Kesehatan mental Baik Mbak Kalau mungkin dari PMR Itu kan juga kami Sebagai juga teman Bukan dari PMR itu sebagai teman Bukan sebagai menggurui Jadinya Jadi PMR itu sebagai relawan Kita juga bukan cuma mengobati Tentang fisik Kita juga tentang mental Jadinya kita juga Carain tentang hati Nang hati juga Sudah lain Oke Jadinya untuk PMR juga Kita menjadi Teman sebaya Yang nantinya itu akan Kita akan juga Di teman-teman itu Kita juga akan menjalin komunikasi Yang nantinya itu kan Kita Juga akan Bagaimana sih Cara kita Untuk Mengobati masalah mental Dengan cara curhat Kita menjadi Sebuah teman nih Teman sebaya Yang bukan kita menggurui Tetapi kita juga Menyampaikan Pesan-pesan kesehatan Secara Yang santai aja Jadi secara kita Tetap menggait Ataupun Menyembuhkan luka Luka hati Luka hati Dengan cara kita menjadi Teman atau Conselor Oke Berarti Sebenarnya menjadi Conselor Tetapi Seperti tidak ada Sekat ya Jadi Feels like home Aku adalah rumahmu Terutama kita juga punya Selukan kan mbak Siapa tuh Kita semua bersaudara Mbak Dia Saudara kami Bukan mbak Rekrutan saudara Oke berarti Peran PMR Dalam Menyikapi Kasus atau Fenomena tentang Apa namanya Yang gangguan mental Atau mungkin Kesehatan mental Ini adalah Dengan selalu Bersedia Menjadi teman curhat Putu curhat Hubungi for peace Siap Siap Ya mbak 24 per 7 Tenan loh Siap no mbak Kalau dia ngecat Jam 3 pagi Baru putus Sampai cari Jam 3 pagi Gak mungkin juga Sibah Semua itu Bisa terjadi Loh Siap PFR kan harus Siaga gitu Ya kan Betul Oke Berarti luar biasa Tapi udah ada yang curhat Belum gak kamu Wah banyak Nuh mbak Banyak Nomornya Klus ngelapan Sekarang Kalau bisa Mungkin di sekolah Juga banyak Jadinya Kalau di sekolah Mungkin untuk Fungsi-fungsi PMR Sudah mulai Ditingkatkan Banyak orang Teman-teman murid Di SMA 1 Tidak hanya Kalau PMR Cuma ngangkat-ngangkat Cuma ngasih minum teh Ketika sakit Dan sebagainya Kita gak sebut itu Jadi kalau Tetap udah banyak Yang tau juga Khususnya di PMR SMA 1 Di punya saya itu Banyak yang udah tau Bahwasannya PMR juga Sebagai konser remaja Jadi yang banyak nih Yang teman-teman Dari luar PMR Yang tiba-tiba curhat Dan juga ingin Meluapkan perasaannya Jadi kita menjadi Sebuah Kan kita juga Gak cuma Di PMR SMA 1 Kita juga gak cuma Untuk mengobati aja nih mbak Kita juga Punya Relation nih Dengan pihak sekolah Secara khusus Jadi kita bisa sampaikan nih Aspirasi dari mereka Oh oke Oh gitu Keren juga ya Keren tuh mbak Kamu gak gitu Aduh Kalau curhatan banyak mbak Oke Kalau lagi soal Jawab Aduh curhatan tapi gak menerima saran ya mbak Tapi kalau Willy nih kan Sering menampung aspirasi Atau mungkin cerita-cerita Dari teman yang baik Dari dalam PMR sendiri Atau mungkin di luar PMR Itu rata-rata Yang dicurhatkan itu apa Kalau mahasiswa kan Bisa dosen killer Atau skripsi atau lain Tapi kalau SMA tuh apa Biasanya Kebayangkan itu sih mbak Tugasnya paling baik banget Aku stress Aku kayak gini Baru SMA ya mbak Belum kerja mbak Makanya bener-bener Kalau dikira itu Anak-anak muda sekarang tuh Kayak generasi strawberry Itu ya Maksudnya Strawberry Oke Kecet-kecek gitu ya Atau-mata gitu ya Oke Tapi seharusnya Generasi saat ini tuh Bisa membuktikan bahwa Kita juga bisa lah Bisa dong mbak Bisa dong Buktikan Nihatanya jadi PMR aja bisa ya Bisa Tapi Kalau PMR berarti Kaitannya dengan Kemanusiaan Karena PMR berada Di bawah naungan Palang Merah Indonesia Which is Kalau Palang Merah Indonesia Itu kan Sangat erat Kaitannya dengan Bidang kemanusiaan Nah Ini gimana nih Sikapnya Selaku relawan muda Ini gimana nih Nah siap mbak Untuk kita sendiri Itu kan Kita kan juga Kemarin habis ada Pelatihan hukum monitor Terjuga kan mbak Itu sebagai sarana Kita juga menempat Menempat diri ya mbak Ibaratnya Seperti contoh ini Samping saya Ini mas Wily juga Merupakan Salah satu ya mbak Dari Buka ribuan sih Ratusan mbak Ratusan juta Waduh Siap Dari ratusan yang kemarin Ikut seleksi Untuk national empowerment Dan Wily ini salah satu Isai terbaik juga mbak Di lingkungan Palang Merah Ram aja Nasional itu Nasional mbak Meribat gak mbak Sekarang butuh asisten Untuk berat-berat Siap ya mbak Kaling mbak Dan apalagi kita kan juga Dibukali juga oleh Dosen dari UNS Dosen pekeras hukum Mengenai gimana Hukum kemanusiaan Dan lain-lain Kita juga melihat bahwa Kemanusiaan itu Pada dasarnya disini Di generasi sekarang itu Rata-rata udah Mulai terpudar gitu loh mbak Terutama dari yang mungkin Kejadian-kejadian Saudara kita yang di luar sana Ataupun Mbak Jangan kan di luar sana mbak Mungkin yang di dalam sini pun Ada yang Masih banyak terjadi konflik ya Betul Seperti itu mbak Dan peran kami disitu Bagaimana kita juga Mengambil sikap mbak Dari situ mbak Gimana caranya juga PMR bisa Mendedikasikan diri Untuk manusia Seperti itu mbak Berarti siap dikirim kan Siap gak emas Siap dikirim ke lokasi konflik kan Siap no mbak Siap menilis Sudah direkam ya Nanti tolong dikirimkan ke PMI Pusat PMI Sola punya aset Dua remaja Yang siap ditugaskan ke lokasi konflik ya Ke lokasi bencana Baik itu alam maupun non-alam Gitu Nanti yang non-alam itu loh mbak Yang meda Karena Katanya kan Mendedikasikan diri Untuk manusia Itu kan harus Sama dengan Diimplementasikan itu Harus sama gitu loh Nanti Pusat bisa Lewat saya bisa Saya asesnya Mas Barli Berdua berangkat Dapat pi berapa ini mbak Kira-kira lawan itu Tidak dibayar Hanin Kenapa Mbak Dianya yang dari PMI Pusat Dapat pi berapa Mau negasin kita mbak Ya itu urusan saya Gitu ya Tapi kalau Tugas-tugas kamu apa nih Contoh hal-hal yang sudah Kamu lakukan Untuk mendukung Apa nilai-nilai kemanusiaan Mungkin dari BD ada Oke Kalau mungkin dari aku Tunggu mendukung Nilai-nilai kemanusiaan Pastinya itu di dalam PFR Lingkupnya mungkin Di internal Mungkin ya Di PFR itu juga Mungkin kita juga Di sekolah saya Tentunya di PFR Semana di Surakarta Itu lebih kepada Bagaimana cara kita Untuk bisa Kan kita juga punya Adik-adik sih mbak Adik-adik yang baru masuk Yang nanti juga akan Join PMR juga nih Mau melanjutkan Ataupun Belajar lebih baik Tentang PMR Nah itu kan Tidak juga Tiap organisasi Mas kita juga punya aturan Kan mbak Jadinya kita bagaimana caranya Kita sebagai Orang yang berkemanusiaan Apalagi PMR nih Tetap bagaimana cara Membuat aturan-aturan yang manusiawi Yang nantinya dapat Bermanfaat juga Bagi adik-adiknya Begitu Anak sosial itu Kayak gini mbak Ngeri banget mbak Plos lagi dong SMA 1 tuh berarti Yang membuat Crea Poria itu ya Itu inisiasinya SMA 1 Iya bener Oke Bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Membuat Crea Poria Luar biasa Ngeri banget mbak Saya harapkan Ini teman-teman Dari SMA 1 Ya mungkin nanti bisa Untuk sharing ilmu Biar Biar Teman-teman yang lain tuh Punya inisiasi Untuk membuat acara yang sama Atau mungkin bisa saling berkolaborasi Bener gak? Betul banget tuh mbak Soalnya kita kan juga tadi Relasi nomor 1 mbak Eh nomor 3 ding Nomor 3 mbak Nomor 1 apa? Nomor 1 adik Yang kita gimana caranya Untuk bisa Saling itu Berkarya dan berbakti Oke Nomor 3 adalah relasi Baiklah Terus kalau Ngobrol soal For Peace nih Hanin Susah loh ngin Pernayanya Sudah siap belum? Mau call a friend? Atau gimana? Aduh takut mbak Kalau kayak gini mbak Coba dong ngin Jelasin dulu Sebenarnya For Peace ini apa? Apa bedanya dengan PMR? Kan sama-sama remaja nih Ya kan? Itu bedanya apa Kalau For Peace? Siap Jadi gini mbak For Peace itu kan Bentuknya forum mbak Jadi kita melihat Bagaimana aspirasi-aspirasi Kan banyak kan mbak Mungkin Dari teman-teman itu Mempunyai aspirasi Yang gak tersalurkan Dan gak Apa ya ibaratnya mbak Gak bisa tercurahkan Mau dicurahkan ke siapa Mau dicurahkan ke guru BK Juga gak ada masalah juga mbak Maksudnya gak ada Titik terang gitu loh mbak Nah Peran For Peace disini tuh Gimana caranya kita menjembatani Teman-teman yang dari PMR Ke PMI Nah seperti contoh mbak Kayak kemarin kita ada Kegiatan Cara di muka Itu kan juga Kita menampung Gimana aspirasi teman-teman unit Gini 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 Nah masalahnya mbak Kita itu terkadang Yang kita mau dapatkan tujuannya Digunakan untuk flexing Atau untuk menyembuhkan diri Itu kan juga Termasuk kita gak Gak masuk lagi Ketujuan kita lagi Nah oleh karena itu Kita dimana For Peace Surakarta ini Dibentuk bener-bener forum Kita bener-bener Kalian curhatoh Nah curhatoh Kamu butuhnya apa Kamu susahnya apa Di For Peace ini Di PMR kalian Terus kita juga Menemukan didik terang Gimana caranya Oleh karena itu Kita juga Mengkonsultasikan Dengan PMI Seperti itu mbak Oke berarti Intinya For Peace adalah Selain menjadi inisiator Dia juga sebagai moderator Jembatan Jembatan mbak Teman-teman PMR Barangkali di PMR ini Ada kendala Atau ada sesuatu Yang ingin disampaikan Ke PMI Tapi mungkin Sulit Menyampaikannya Berarti melalui For Peace bisa Apalagi Abis ini juga For Peace juga mau ada Regenerasi juga kan kak Kamu diganti dong Ah ya jelas Sama tau Samping saya Tolong mbak Oh ini dalam rangka Mengkader Ceritanya Tak bantu dorong-dorong Dikit loh ini loh Oh gitu Oke berarti teman-teman Semuanya Total ada berapa Anggota For Peace Alhamdulillah Ada 90 Dan yang aktif Ya sedikit sih mbak 80 mbak Sombong Lagi mbak Lagi mbak 80 Berarti Oke nanti Kalau penugasan Itu Ke daerah konflik Tidaknya kita punya aset 80 orang Siap Siap Kita siap Kalau mbak Mau terjujurnya Dimana aja Boleh mbak Seneng lho Seneng dong mbak Tapi ngerjain Teman-teman yang lain Oke itu berarti Fungsinya For Peace Saat ini Ada 90 anggota Yang terdiri Dari seluruh PMR Sekota Surakarta Oke Terus Ini kan ada Program Sapa PMR Itu apa nih Sapa PMR itu apa Jadi gini mbak Kita juga Kan tadi kan Mengenai Aspirasi mbak Gimana caranya Kita juga bisa Meluangkan aspirasi Nah seperti contoh Kita setiap bulanan Ini udah default 12 mbak Kita abis ini kan Juga mau pura juga Jadi udah default 12 Kok sedih banget Bahas purna Teman-temannya Baik-baik itu loh Yang bener loh Nen Enggak sih mbak Jadi kayak gitu mbak Kita itu Menampung aspirasi Teman-teman Dan kita nanti Terutama kemarin Juga kita buat SWOT Kita membuat Strength witness Opportunities And streets Itu nanti Gimana caranya Kita juga Memberikan ini Kepada PMR Kota Surakarta Ini loh mas Kalau kita kan ada Mas Barley kan mbak Ini loh mas Kita juga punya Beberapa aspirasi Ataupun ada saran Ataupun ada Jurukan dari PMR Di kota Surakarta Seperti itu mbak Oke Oh begitu Jadi fungsinya Program Sapa PMR itu Adalah untuk menampung Aspirasi Betul Karena kalau misalnya Kita hanya monitoring Itu ya cuma Segedah jumpa ketua Dan lain-lain Terutama kan Surakarta Sudah lama Gak ada jumbara kan mbak Oleh karena itu Gimana caranya Kita juga bisa mengolah Aspirasi-aspirasi PMR juga Kita mengaktifkan PMR Kota Surakarta Seperti itu kemarin Latgap juga kan mbak Nah Latgap itu juga Latgap kemarin kan juga Untuk gimana caranya Mengaktifkan PMR Sekutang Surakarta Alhamdulillah Semuanya aktif mbak Dan kita ini juga Tipe pengaktifkan Nah itu Berarti itu ada Satu titik Baik Maksudnya anggota PMR Sudah bisa mulai aktif Dalam pelatihan PMR nomor 2 adalah Aktif dalam penugasan Itu PMR nomor 2 Karena caranya Teman-teman for peace ini Selain menampung aspirasi Tapi juga memberi semangat Kepada teman-teman semuanya Untuk tetap aktif Aktif bertugas sebagai Hadir kemanusiaan Dan terutama kan Kita kan Kalau penugasan juga Bener-bener Kita penugasan Mbak Seperti contoh Kalau mau Mbak dia mau lihat Mengenai Siamu saya pun Siamu dan teman-teman juga Isinya Penugasan semua Jadi Banyak kan Penugasannya itu Yang Kayak itu Lombak sedikit Ataupun Malah ada Yang enggak ada Nah ini contoh aja Kayak kemarin Kita Itu Mengenai Gimana caranya Kita juga bisa Mendedihkan sendiri Ke relasi luas juga Mbak Jadi enggak cuman Semata-mata PMR sama PMR For peace sama For peace Enggak seperti juga Kita juga Banyak kolaborasi Dengan perm-perm lain Seperti itu Mbak Oke Ya itu Pokoknya pesan saya Satu ya Hanin Lo harus bisa Apa ya Mengibarkan semangat Buat teman-teman semuanya Biar tetap bertugas Siap dong Mbak Kalau emang Cuman berkibarkan Gak kapak-kapak juga Mbak Parlemen rumah Calon Mbak Habis ini juga Mau nyalon ini Mbak Maling Mbak Mbak Nanti Diam Jangan lupa Mbak Bilang sama editor Oke Berarti Itu tadi Kenalan dari For peace Dan juga PMR SMA1 Tapi Kalau mau join PMR Caranya gimana Si Willy Dulu Baik Kalau mungkin Kalau di unit saya Kan Unit-unit SMR di Surakarta Apa ya Untuk Caranya lo join Mbak Karena kita juga di PMR SMR di Surakarta Tidak ada seleksi Mbak Jadinya Kita merapkan Bagaimana PMR ini Berbenar Menjadi sebuah Ex-school Atau organisasi Yang benar-benar Mengedapankan Asal karya lewanan Jadi Bagaimana Semuanya Kalau bisa Mau masuk Tinggal masuk aja Kita tinggal Berkomitmen Untuk kita Berdedikasi Untuk kita Membantu orang lain Di SMR di Surakarta Oke Itu caranya Berarti Syarat pertama adalah Jadi siswa SMR negeri satu dulu ya Masa sama satu Duang Mbak Ya maksudnya Kalau mau jadi PMR Langkahnya adalah Kamu masuk dulu Ke sekolah itu Terus baru join Ke PMR nya Gitu kan Kalau mau jadi For piece Kalau jadi For piece Yang terpenting Sudah PMR dulu Mbak Yang terpenting lagi Itu Gimana kita juga bisa Menerapkan Bahasa Inggris juga sih Mbak Kalau karena kita Besok pada saat Reor Mbak Kalau kita kan Besok kan Tahap juga kan Mbak Kita ada reor Di Jawa Tengah juga Apalagi kalau besok Kita ada di Presiden Remaja juga ya Mbak Itu kan kita kan Juga perlu Bahasa Inggris juga Mbak Kalau misalnya kita Besok ada penugasan Seperti Koordinator yang nasional Sekarang mungkin Mas Fazza itu kan Kemarin bisa di Jepang Dan lain-lain Itu kan juga kita Memerlukan bahasa Inggris Yang aktif Maupun pasif Seperti itu sih Mbak Oke Berarti Kalau sudah bisa Bahasa Inggris Berarti sudah siap Sangat siap Untuk ditugaskan Siap Kan negara konflik Mbak Yaitu Siap Membutuhkan Sentuhan Kemanusiaan Sentuhan relawan Kan negara-negara Yang konflik Kalau negara non-konflik Ngapain piknik loh Siapa tahu Mbak Siapa tahu bisa upgrade ilmu Ya Kayak si siapa Faza Iya Mas Fazza Mas Fazza itu Siapa tahu bisa ke Jepang Kalau upgrade ilmu Enggak harus ke Jepang juga sih Mbak Kemana Kayak Jawa Tengah kemarin Kita ke Ke Bumen Ataupun ke Semarang Cuma ke Wonogiri Sudah dapat ilmu kok Mbak Tenang Mbak Di Jepang itu Dia bagus tentang Disaster Management Barangkali kita bisa Mengambil ilmu dari sana Mungkin di negara lain juga Punya kelebihan tentang Sosial Management Atau apa Kita bisa Tapi udah aku sih Mbak Kalau misalnya PMI juga Udah bagus untuk Metigation of Disaster Gak ada tandingannya ini Beres Gak dapat hadiah loh Sama tahu Mbak Diam floppy Pak Budi Pak Relawan gak ada V-nya nih Siap Oke gitu ya Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan gak Hanin atau Budi ke teman-teman Remaja Seumuran kalian Oke Kalau dari aku Mbak Mungkin untuk teman-teman semua Yang masih remaja Maka Tonton itu perlu untuk Meng-explore video lagi Dan juga Bagaimana caranya setelah kita explore Bagaimana caranya kita untuk Bagaimana kita untuk Bisa Membagikan ilmu kita Atau menjadi relawan Tentunya Jadinya Relawan tuh juga mungkin Tidak hanya di bidang kesehatan aja Kok ada banyak banget Relawan di luar sana Yang mungkin bisa Teman-teman ambil Misalnya kayak teman-teman relawan Di bidang yang lain Tapi kalau di Palang Merah Indonesia juga Itu relawan pun juga Mungkin kita juga Tidak hanya di bidang kesehatan Di bidang kepimpinan pun Di Palang Merah Indonesia bisa Jadinya Itu banyak Di benefit yang kita Dapatkan ketika kita Bergabung menjadi bagian Walaupun bagian terkecil Gatuh PMR Di Palang Merah Indonesia Tentunya Jadinya So bagi teman-teman semua Itu lebih Kita mengeksplor lebih jauh lagi Karena kita masih Anak muda Masih banyak waktu Yang kita Akan kita Akan ada Jadinya Bener-bener teman-teman itu Perlu untuk mengeksplor lebih jauh lagi Jadinya untuk Biar nanti kita ketua Kita tinggal bercerita aja Gitu teman-teman Keren gak tuh Keren gak mbak Berarti masuk kemuda itu Jangan Disiasiakan Jangan cuma dihabiskan Untuk kegiatan Rebahan aja Tapi mungkin dengan Bergabung organisasi Bebas sih ya Sebenarnya untuk upgrade diri Organisasinya bebas Hanya Mungkin yang mau upgrade Di kemanusiaan Atau mungkin Mau upgrade di Kesehatan Bisa gabung ke PMR Unit sekolahnya Masing-masing Ingat mbak Slogan Apa Mudah berkarya Tua bahagia Mati masuk surga Amin Oke Jadi begitu Semakin sering kita Ikut organisasi Akan semakin banyak Cerita yang bisa kita Sharing ke Anak cucu kita nanti Betul Betul banget mbak Oke Jadi gitu dulu Sudah ya Sudah Sudah Nanti takut yang gagal Itu loh Tau mbak Tau mbak dia Aduh Oke Yang gak Gak tau mbak Dintibidasi mbak Nah dapet yang gak Enggak Enggak tuh Gak pernah loh Gak pernah Ya kalau Ini permulaan mbak Berdana ya Iya Ofisial Takut ya Sudah siap Potong pita Jadi nanti kan Ramai lanjut Part 2 Aduh Atau mungkin Nanti ada yang mau tanya Bisa sampaikan di kolom komentar Atau hubungin Instagramnya Forpis Atau PMR SMA1 Atau Instagramnya PMI Solo Semua punya IG kok Iya kan Iya semua ada Jangan ada IG Gitu saja Di episode Jabri kali ini Sampai jumpa di Jabri PMI Solo Selanjutnya Dadah 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 Terima kasih